Di kesempatan hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang hidup dalam anugerah Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, saya hidup. Belum semua ada ribuan jemaah Tuhan yang menyaksikan ibadah siaran langsung di pagi hari ini, yang sudah bergabung di pagi hari ini, sama-sama katakan dengan saya. Saya hidup dalam anugerah Tuhan. Keluarga saya hidup dalam anugerah Tuhan. Pekerjaan saya ada dalam anugerah Tuhan. Pelayanan saya ada dalam anugerah Tuhan. Bahkan seluruh aspek kehidupan saya ada dalam anugerah Tuhan. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab kejadian fasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian. Maka hal itu mengecewakan Yahweh. Bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi dan itu telah memilukan hatinya. Dan Yahweh berfirman, aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Dari manusia sampai ternak, binatang yang merayap dan burung-burung di udara. Karena semuanya mengecewakan aku yang telah menjadikannya. Ayat ke-8, bapak ibu saudara. Namun Nuh mendapat anugerah di mata Yahweh. Atau Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Maka kita memerlukan sang pribadi anugerah itu sendiri. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Anugerah bukanlah slogan. Anugerah bukanlah sekedar ajaran. Anugerah bukan sekedarlah doktrin. Tetapi anugerah adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya, apabila kita ingin hidup di dalam anugerah Tuhan. Ingin hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Maka kita memerlukan sang pribadi anugerah tersebut. Yang menghampiri hidup kita. Yang memperkenalkan dirinya kepada hidup kita. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Saya dulu ingin sekali hidup di dalam anugerah. Tetapi tidak pernah bisa. Bisa hidup dalam anugerah. Namun saya hidup di dalam dua sisi. Sisi yang kanan saya anugerah. Sisi yang lain saya senang menghukum orang lain. Menindas orang lain. Tidak suka dengan orang lain. Sehingga anugerah saya adalah anugerah yang bercampur baur. Tetapi oleh karena anugerahnya. Oleh karena kasih karunianya. Hari ini saya sudah diubahkan. Hari ini saya sudah dibaruhi hidup saya sepenuhnya. Sudah hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena sang pribadi anugerah. Telah menyatakan hidupnya kepada saya. Meyakinkan hidup saya. Bahwa di dalam hidupnya. Selama-lamanya aku akan diselamatkan. Diberkati. Dibela. Diangkat. Diubahkan. Dan statusku menjadi anak untuk selama-lamanya. Amin. Bapak ibu saudara ku terkasih dalam Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan. Hidup kekristenan kita. Akan menjadi melelahkan dan membosankan. Sama-sama katakan dengan saya. Tanpa anugerah Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan. Maka kekristenan kita. Akan menjadi melelahkan. Dan juga membosankan. Sama-sama katakan dengan saya. Kekristenan saya akan menjadi melelahkan. Perjalanan iman saya akan membosankan. Karena tanpa anugerah. Bapak ibu saudara. Kita akan menjadi pribadi. Yang senang. Mengandalkan orang lain. Betul kita beragama Kristen. Betul kita melayani. Betul kita hidup. Sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi tanpa anugerah Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang cenderung. Mengandalkan. Hidup orang lain. Ketika kita sedang ada masalah. Kita berkata. Kira-kira cici saya bisa tolong saya enggak ya? Kira-kira koko saya bisa tolong saya enggak ya? Kira-kira teman saya bisa tolong saya enggak ya? Kira-kira pengacara saya bisa tolong saya enggak ya? Orang yang tidak menyadari hidupnya di dalam anugerah. Dia akan cenderung mengandalkan orang lain. Tetapi sebaliknya. Kalau dia hidup di dalam anugerah. Dia akan mengerti. Dia akan tahu. Bahwa Tuhan di pihak kita. Tuhan akan membela hidup kita. Tuhan akan menyertai hidup kita. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru. Untuk menolong. Menyertai. Dan membela kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak ibu saudara ku terkasih dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam anugerah. Dia menyadari. Bahwa kebaikan Tuhan. Tak akan pernah habis. Sampai kita kembali ke rumah Bapak di surga. Haleluya. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Tanpa anugerah. Kita akan menjadi pribadi. Yang senang mengandalkan hidup orang lain. Kita senang mengandalkan pribadi orang lain. Dan tanpa anugerah. Bukan hanya kita senang mengandalkan hidup orang lain. Tetapi kita juga senang mengandalkan diri kita sendiri. Saya rasa saya bisa Tuhan. Saya rasa saya mampu. Saya rasa saya pintar. Saya rasa saya cerdas. Memang betul dalam mengikuti Tuhan. Ada bagian Tuhan yang untuk dia lakukan. Dan ada bagian kita yang untuk harus kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Kita yang sudah mengenal anugerah. Kita akan berbeda. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita percaya manusia adalah pribadi yang memiliki keterbatasan. Saudara dan saya memiliki keterbatasan. Mungkin kita ahli di dalam satu bidang. Tapi kita tidak ahli di bidang-bidang yang lainnya. Oleh karenanya orang yang menyadari anugerah Tuhan. Dia tidak akan hidup mengandalkan pribadi orang lain. Dia juga tidak akan hidup mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan. Hidup kekristenan kita akan menjadi melelakan dan membosankan. Yang pertama kita akan mengandalkan pribadi orang lain. Yang kedua kita akan mengandalkan pribadi diri sendiri. Dan yang ketiga kita akan terjebak dengan rutinitas kekristenan tanpa menyadari kasih Tuhan. Saudara apa yang dilakukan Marta adalah kegiatan yang baik. Kegiatan yang bagus. Tetapi saudara ku terkasih dalam Tuhan. Ketika kita terjebak dengan rutinitas keseharian kita. Baik dalam bekerja, dalam melayani, dalam hidup kekristenan kita. Kita lambat laun akan merasa lelah. Akan merasa capek. Akan merasa kekeringan. Tanpa kita menyadari kasih Tuhan yang besar. Anugerah Tuhan yang besar. Penyertaan Tuhan yang besar. Dan karyanya yang sempurna yang besar. Di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Baik yang di Youtube. Ataupun yang di Facebook. Sadarilah anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan. Kita akan hidup mengandalkan orang lain. Kita akan hidup mengandalkan diri sendiri. Dan kita akan hidup terjebak dengan rutinitas agamawi kita. Kita akan terjebak dalam rutinitas pelayanan kita. Kita akan terjebak dalam rutinitas keseharian kekristenan kita. Melayani Tuhan itu baik. Tetapi tanpa anugerah. Pelayanan itu akan menjadi kacau balau. Hidup dalam firman Tuhan itu baik. Tetapi tanpa anugerah. Maka kita tidak mengerti apa maksud dari kebenaran firman Tuhan tersebut. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita untuk kita hidup di dalam anugerahnya. Setiap hari. Yang setuju katakan sama-sama dengan saya. Saya hidup dalam anugerah Tuhan. Saya hidup dalam anugerah Tuhan. Setiap hari. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya yang di Facebook ataupun yang di Youtube ada ribuan jemaat. Saya hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Nah, ada pun manifestasi anugerah dalam hidup orang percaya. Yang pertama, kita akan semakin mengasihi dan menyayangi Tuhan. Orang yang sadar dengan anugerah Tuhan. Orang yang sadar dengan kasih karunia Tuhan. Dia akan semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Dia akan semakin mengasihi pribadi Tuhan. Kita akan semakin mengasihi Yesus. Kita akan semakin menyayangi Yesus. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Bahwa Yesus sudah begitu baik. Dia setia menyertai kita. Dia menolong hidup kita di saat kita tertekan. Menghadapi pergumulan. Menghadapi tantangan. Di saat kita tidak punya uang. Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang membiayai seluruh aspek kehidupan kita. Di saat usaha dagangan kita sedang sepi. Tuhan Yesus yang memberkati hidup kita. Di saat kita sedang mengalami problematika kehidupan. Tuhan yang sama yang menyelesaikan masalah kita beberapa waktu yang lalu. Tuhan yang sama juga yang akan memberikan pertolongannya bagi kehidupan saudara dan saya. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Maka manifestasinya adalah kita akan semakin mengasihi dan menyayangi Tuhan. Kita akan sayang dengan Tuhan. Kita akan mengasihi Tuhan. Apapun kita lakukan untuk Tuhan. Membantu orang lain. Menolong hidup orang lain. Seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Kita tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Ketika gereja membutuhkan kita untuk kita melayani. Kita berikan hidup kita untuk melayani. Ketika kita diminta Tuhan untuk memberkati orang yang susah. Maka kita akan memberkati. Membantu dengan uang. Dengan dana yang Tuhan berkati atas hidup kita. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Dia akan semakin menyayangi Yesus. Dia akan semakin menyayangi Tuhannya. Saudara, anugerah mengubahkan hidup saya. Kasih karunia mengubahkan hidup saya. Saya semakin cinta kepada Yesus. Saya semakin menyayangi pribadi Yesus. Saya tidak mengerti apabila hidupku tanpa Yesus. Saya tidak tahu, saudara. Saya jadi apa. Tapi saya menyadari. Tuhanku adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena anugerahnya kita ditolong. Karena anugerahnya kita disertai. Karena anugerahnya rumah tangga kita dipelihara. Karena anugerahnya pernikahan kita dijagai dengan kesucian dan kekudusan. Dijauhkan dari perselingkuhan. Dijauhkan dari kekerasan. Karena anugerah dan kasih karunianya. Keuangan kita. Ekonomi kita. Tetap diberkati oleh Tuhan. Karena anugerahnya usaha kita, karir kita, pelayanan kita dibuatnya Tuhan berhasil. Oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Dagangan kita. Bisnis kita. Usaha kita. Semuanya diberkati dan laku terjual. Oleh karena anugerah dan kasih karunianya. Kita dikenal banyak orang. Karir kita melambung pesat. Jabatan kita dipercayakan. Kita mengalami promosi Tuhan. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Dia akan menyadari. Tuhan itu sungguh amat luar biasa. Baiknya. Haleluya. Amin. Sudara ku terkasih dalam Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan sayang sama kita. Dan ketika kita menyadari rasa sayang cinta Tuhan. Kita akan semakin mengasih Tuhan. Kita akan semakin mencintai Tuhan. Kalau saya bisa kaya sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. That's why I love Jesus so much. That's why we love Jesus so much. More than anything. Amin. Bapak ibu saudara ku terkasih dalam Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita mencintai Tuhan. Bukan karena ancaman. Bukan karena paksaan. Tetapi kita menyadari. Karena anugerahnya. Karena kasih karunianya. Yang besar di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Manifestasi yang kedua. Orang yang hidup di dalam anugerah. Anugerah akan bermanifestasi. Akan membawa hidup kita pada akhirnya. Tidak lagi tertarik. Untuk berbuat dosa. Dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang melukai hati Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Anugerah membuat hidupku. Belum semua. Ada ribuan jemaah Tuhan. Yang menyaksikan ibadah langsung ini. Anugerah membuat hidupku. Kasih karunia Tuhan membuat hidupku. Untuk tidak lagi berbuat pelanggaran. Dan dosa-dosa. Yang melukai hati Tuhan. Amin. Kita menyadari kebaikan Tuhan. Kita akan sadar. Dan disadarkan oleh kasih karunianya. Disadarkan oleh anugerahnya. Saya tidak boleh berjinah. Saya tidak boleh selingkuh. Karena Tuhan setia dengan saya. Saya bukannya tidak boleh selingkuh. Karena takut neraka. Bukannya saya tidak boleh minum mabuk. Judi pacaran dengan sesama jenis. Karena saya nanti dilempar ke neraka. No. Saya tidak mau selingkuh. Saya tidak mau hidup dalam perjinahan. Kita tidak mau hidup di dalam perselingkuhan. Kita tidak mau hidup dalam perjinahan. Kita tidak mau hidup pestapora. Minum mabuk seperti orang dunia. Karena kita sadari. Manifestasi anugerah. Membawa kita. Untuk kita tidak hidup. Sama seperti dunia ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Anugerah. Membuat kita menyadari. Bahwa dosa. Hanya bisa melukai hati Tuhan. Dosa. Hanya bisa. Melukai diri kita sendiri. Dosa. Hanya bisa. Merusak hubungan kita. Dengan Tuhan. Dengan sesama. Dan juga dengan diri sendiri. Pada akhirnya kita menyadari. Manifestasi anugerah. Membuat hidup kita. Pada akhirnya. Menjauh dari dosa. Tidak suka lagi dengan dosa. Tidak mau melakukan pelanggaran. Dan kesalahan. Baik pelanggaran yang lama. Pelanggaran yang baru. Bahkan pelanggaran-pelanggaran yang akan kita lakukan di kemudian hari. Kita tidak akan tertarik. Betul manusia pasti punya titik-titik kelemahan. Tetapi karena anugerahnya. Karena kasih karunianya. Karena kebaikannya. Kita dikasih lihat. Kita diperlihatkan. Kasihnya yang besar. Dan kita tidak akan mungkin tertarik. Dengan wanita lain. Dengan perempuan lain. Dengan korupsi. Dengan pelanggaran-pelanggaran. Saya tahu. Hidup saya sudah disucikan. Hidup kita sudah dikuduskan. Hidup kita sudah diperdamaikan. Saya tidak mungkin lagi. Kita tidak mungkin lagi. Hidup dalam perjinahan. Hidup dalam perselingkuhan. No. Karena saya. Sudah dikuduskan. Disucikan. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan hidupku. Sudah dianggap benar. Oleh Bapak di surga. Karena anugerah Yesus Kristus. Yang dilimpahkan atas hidupku dan hidupmu. Yang setuju katakan. Amen. Amen. Ada pun manifestasi anugerah. Dalam hidup orang percaya. Yang pertama. Kita akan semakin mengasih. Dan menyayangi Tuhan. Dan yang kedua. Kita tidak akan tertarik lagi. Untuk berbuat dosa. Dan pelanggaran. Dan yang ketiga. Manifestasi anugerah. Dalam hidup orang percaya. Hidup kita. Akan lebih mengandalkan anugerah Tuhan. Daripada kekuatan diri sendiri. Orang yang hidup di dalam anugerah. Maka anugerah itu akan memanifestasikan. Lewat hidup kita. Kita tidak akan suka mengandalkan hidup orang lain lagi. Apalagi kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita sadar. Kita terbatas. Kita punya Tuhan yang tanpa batas. Seringkali saya dagang. Saya jualan. Saya buka warung. Buka toko. Kita buka jualan kita. Tapi tidak ada yang beli. Ketika aku mengandalkan anugerah Tuhan. Aku melihat. Berkatnya dicurahkan. Pembeli yang lama. Pembeli yang baru. Bahkan partner-partner bisnis. Partner-partner penaruh saham. Tuhan berikan. Tuhan bawa. Untuk hidupku. Selama ini aku terlalu mengandalkan keluarga ku. Selama ini aku terlalu mengandalkan suami, istri, dan lain sebagainya. Tapi karena anugerah Tuhan. Aku dicerahkan penglihatanku. Aku hidup mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya. Melalui anugerah. Pada akhirnya hidup saya mengandalkan Tuhan. Amin. Yang keempat. Ada pun manifestasi anugerah dalam hidup orang percaya. Manifestasinya adalah. Kita akan hidup dalam kasih kepada Tuhan. Dan sesama. Orang yang hidup di dalam anugerah. Akan termanifestasi. Dia bukan hanya mengasihi Tuhan. Tapi dia juga akan mengasihi sesama. Dia gak mungkin memusuhi orang. Yang melukainya. Dia tidak mungkin mendendam. Dia tidak mungkin menyimpan benci. Dia akan tidak mungkin menyimpan kepahitan. Karena dia menyadari. Karena anugerah Tuhan. Aku sudah diampuni. Aku tidak dihukum. Aku tidak dibuang oleh Tuhan. Kesalahanku. Pelanggaranku. Dosa-dosaku. Sudah Tuhan ampuni. Sudah Tuhan sucikan. Sudah Tuhan lupakan. Sudah Tuhan buang ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Sehingga pada akhirnya. Hidup kita dipandang benar. Dipandang mulia. Dipandang berharga. Untuk selama-lamanya. Ya sejukatakan amin. Oleh karenanya. Kita juga terhadap orang lain. Harus mengasihi sesama. Tidak membenci. Mereka yang membenci kita. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tidak balas dendam dengan dendam. Tapi kita balas benci dengan berkat. Kita balas dendam dengan ucapan berkat. Kita balas caci maki dengan doa. Kita balas semua perbuatan jahat orang. Sesama kita. Dengan mengucapkan berkat. Kalau aku diampuni oleh Tuhan. Maka aku juga akan mengampuni orang-orang yang membenci aku. Kalau aku sudah dimaafkan oleh Tuhan. Maka aku harus juga memaafkan orang-orang. Yang sudah mengeniaya hidupku. Menjelekan hidupku. Ingin melihat hidupku hancur dan lain sebagainya. Manifestasi anugerah. Terrefleksi. Lewat kita mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama. Pada pagi hari ini menjelang siang. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Bapak ibu saudara. Ternyata ada berkat. Bagi orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Ada berkat yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Ada berkat yang dahsyat. Yang Tuhan akan berikan bagi hidup kita. Mari kita lihat dalam kitab kejadian fasal 6 ayat 13. Dikatakan demikian. Lalu Elohim berfirman kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua manusia. Karena mereka telah memenuhi bumi dengan kekerasan. Maka aku akan memusnahkan mereka bersama bumi ini. Berkat yang pertama. Bagi setiap kita yang hidup di dalam anugerah adalah. Tuhan akan memberikan informasi. Atau pesan pertama. Apa yang akan terjadi di kemudian hari. Satu kali Tuhan melihat tingkah laku umat manusia. Dan firman Tuhan mencatat. Bible mencatat bahwa kelakuan manusia buruk rupanya. Buruk kelakuannya. Sehingga Tuhan menyesal. Tetapi saudara ku terkasih dalam Tuhan. Bible mencatat dengan jelas. Di antara banyak manusia yang melakukan kejahatan. Ada satu manusia. Yang mendapatkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Yaitu Nuh. Ketika Nuh mendapatkan anugerah Tuhan. Nuh diberitahukan. Bahwa apa yang akan terjadi. Bahwa Tuhan akan memusnahkan. Semua umat manusia di bumi. Dengan menenggelamkannya. Dengan air bah. Saudara. Ketika saudara dan saya hidup di dalam anugerah Tuhan. Khususnya di tengah-tengah pandemik yang seperti ini. Banyak berita-berita simpang siur. Banyak tragedi terjadi di mana-mana. Tragedi gempa. Tragedi kerusuhan. Bangsa bangkit melawan bangsa. Harga-harga semakin melambung naik dan lain sebagainya. Tetapi orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Dia akan diinformasikan oleh Tuhan. Apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saudara. Satu kali Abraham. Berpisah dengan keluarganya yang bernama Lot. Satu kali kota Sodom dan Gomorrah. Yang ditinggali oleh Lot. Di mana Lot menetap di sana. Ingin dihancurkan oleh Tuhan. Karena Abraham hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan menginformasikan bahwa Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomorrah. Dengan api dan belerang. Saudara lihat baik. Sama-sama orang takut akan Tuhan. Tetapi Abraham tinggal di dalam anugerah Tuhan. Dan Lot hidup di luar anugerah Tuhan. Dia memilih untuk hidup di luar anugerah Tuhan. Lot tidak tahu apa yang ingin Tuhan perbuat. Tetapi Abraham tahu apa yang Tuhan ingin perbuat. Tuhan berfirman kepada Abraham. Aku akan hancurkan Sodom dan Gomorrah. Hari ini. Saudara yang hidup di dalam anugerah bersama dengan saya di dalam Kristus Yesus. Di tengah pandemik ini. Tuhan akan menginformasikan apa yang akan terjadi. Atas kehidupan kita dan dunia ini. Saudara saya ingin bersaksi. Satu kali saya menerima berkat dari Tuhan. Sekian ribu dolar Bapak Ibu Saudara. Sekitar 4.000 sampai 5.000 dolar. Mungkin 4.000, 5.000 atau 6.000 dolar. Saya lupa Bapak Ibu Saudara. Saya sudah ingin menukarkan di money changer Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba mau menukarkan di money changer. Tiba-tiba di pertengahan jalan roh hudus ingatkan saya. Verona, jangan tukar uang itu. Kembali ke rumahmu. Taruh uang itu di rumahmu. Saya kembali Bapak Ibu Saudara. Saya taruh uang dolar itu. Sekitar 4.000 sampai 6.000 dolar. Saya taruh Bapak Ibu Saudara. Setelah itu saya sudah sekian minggu, sekian hari, sekian bulan. Saya sudah lupa kalau saya punya uang dolar. Tiba-tiba roh hudus mengingatkan saya. Verona, coba kamu cek dolar hari ini. Waktu itu dolar pernah menembus angka rupiah 15.000 poin satu. Sebelumnya dolar hanya berkisar 13.000 rupiah per satu dolar. Tetapi pada saat roh hudus menginformasikan saya. Ver, kamu cek dolar hari ini. Dolar hari itu tembus di 15.000 poin satu. Saudara, langsung saya tukar. Lalu yang tadinya saya mungkin hanya dapat berapa puluh juta. Tapi ini makin berkelipatan. Cerita simple, sepele. Tetapi inilah faktanya. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Dia akan diinformasikan oleh Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Berkat bagi orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Lihat kejadian 6 ayat 18. Tetapi aku akan menegukan perjanjianku denganmu. Masuklah ke dalam batra itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu serta istri anak-anakmu. Orang yang hidup di dalam anugerah. Dia akan memiliki berkat. Hidupnya akan diselamatkan oleh Tuhan dari malapetaka. Sama-sama katakan dengan saya. Saya yang hidup di dalam anugerah. Akan dilindungi Tuhan. Akan diselamatkan Tuhan. Dari segala malapetaka. Dari segala marah kesialan. Amin Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Dari segala wabah penyakit, virus, bakteri. Hidup kita pasti dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Pasti dia akan diselamatkan. Bukan hanya dipindahkan dari maut menuju kehidupan yang kekal. Dari gelap menuju terang yang ajaib. Tetapi kita benar-benar diselamatkan. Bisnis kita diselamatkan. Ekonomi kita diselamatkan. Keuangan kita diselamatkan. Dan seluruh aspek hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak, suami, istri, keluarga, orang tua, ipar, menantu, dagangan, pelayanan, pekerjaan. Semua kita akan diselamatkan. Ketika kita hidup di dalam anugerah dan kasih karunianya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya! Haleluya! selamat menikmati